Halo Sobat Inspirasi News, Pasca bikin heboh dengan dianggap membuka atau membocorkan rahasia Presiden Jokowi saat kampanye yakni soal kartu prakerja yang menurut Sri Mulyani membuat dia sakit perut karena harus mencarikan anggaran dan kata Jokowi waktu itu asalkan ucapkan dulu saja yang penting kampanye dulu kata Sri Mulyani seakan-akan membocorkan rahasia Presiden Jokowi hal ini tentu membuat heboh Kabinet Jokowi kali ini Sri Mulyani membuat pernyataan yang mengejutkan lagi Sri Mulyani menyebut bahwa pemimpin laki-laki membuat gaduh dunia hal ini diungkapkan bahwa saat ini dunia menghadapi ketidakpastian ketidakpastian global yang terjadi pada 2019 pun diakini berlanjut hingga tahun 2020 ketidakpastian di 2019 terus berlanjut di 2020 kata Sri Mulyani di acara Mandiri Investment Forum 2020 di Hotel Fairmont Jakarta Rabu 5 Februari menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu ketidakpastian global disebabkan oleh perbuatan kaum laki-laki dia mengatakan kejadian-kejadian seperti Brexit yaitu keluarnya Inggris dan Uni Eropa hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dipicu oleh pemimpin laki-laki dan ini hampir semuanya berkaitan dengan perbuatan manusia dalam artian laki-laki yang membuat masalah seperti Brexit, perang dagang Amerika-Cina, protes di Hong Kong meski dipicu oleh seorang pemimpin perempuan kemudian perang dagang Jepang-Korea semuanya adalah laki-laki jelas Sri Mulyani tantangan yang disebabkan ketidakpastian global ini menurutnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami pelemahan sekarang setelah satu dekade terakhir banyak negara yang dalam tanda kutip kehabisan amunisi kekurangan strategi dalam menghadapi pelemahan ekonomi global ini berkontribusi terhadap munculnya volatilitas di pasar global tanpa Sri Mulyani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati